Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan news lain dan kita ke informasi selanjutnya. Sepekan jelang hut ke 79 Republik Indonesia, pedagang bendera keliling mulai bermunculan di Jakarta. Para pedagang ini berkeliling menggunakan gerobak untuk menawarkan berbagai umbul-umbul dan bendera. Bagi masyarakat yang ingin menghias rumah dan lingkungannya saat perayaan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Dan untuk mengetahui apa saja yang dijual dan bagaimana omset penjualan bendera serta umbul-umbul di Jakarta pada tahun ini, berikut liputan jurnalis Metro TV, Fadila Syarafina. Tidak terasa ini satu minggu, jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 79. Tasa rasanya kalau kita bicara soal hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang akrab kita lihat di mana-mana baik di jalanan, di lingkungan maupun di rumah-rumah ini adalah hiasan-hiasan umbul-umbul atau bendera-bendera khas kemerdekaan Indonesia. Nah, Anda ini bisa mencari berbagai macam umbul-umbul mulai di toko bendera hingga di pedagang-pedagang keliling bendera yang biasanya memang ada di setiap menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu penjual, ini di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, ini ada penjual bendera keliling. Ini ada Pak Gono di sini bersama saya. Ya, Bapak, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, Bapak, boleh dijelaskan nggak Pak? Bapak itu biasanya setiap tahun berjualan atau gimana sih Pak? Berjualan. Dari tahun kemarin ke tahun ini Pak, ada perbedaan nggak untuk omsidenya? Apakah bertambah atau berkurang? Perbedaannya banyak, malah berkurang lebih banyak. Nggak, kayak tahun-tahun kemarin. Tahun kemarin masih lumayan, tapi sekarang menurunnya lebih jauh. Kalau Bapak ini biasanya berjualannya keliling atau gimana sih Pak? Kita jualannya keliling, cuma kalau siang, kan istirahat dulu, terus keliling lagi. Biasanya kelilingnya di daerah mana aja Pak? Ya, wilayah Menteng, terus ke wilayah Pasar Baru. Ini biasanya yang dijual ada apa aja sih Pak di sini itu? Ya, ada ukuran bendera, ada background, ada umbul-umbul, ada bambu, ada klebet, bendera plastik, macem-macem lah pokoknya benderanya. Dijualnya kisaran harga berapa sih Pak kalau bendera-bendera ini Pak? Ya, tergantung. Ada yang lebih murah, ada yang standar, ada yang mahal. Biasanya dari kisaran berapa tuh Pak? Yang paling murah sampai yang paling mahal? Kalau yang paling murah 10 ribu, terus yang paling mahal 300 ribu. Terus biasanya yang beli itu siapa sih Pak? Masyarakat untuk di hiasan rumah atau hiasan jalanan, perkantoran atau gimana sih Pak? Yang beli masyarakat, polisi, TNI, terus itu buat hiasan taman, rumah, gedung-gedung, terus perkantoran. Yang terakhir Pak, Bapak kalau tahun ini jualannya mulai tanggal berapa sih kemarin? Kita jualan dari tanggal 28 sampai tanggal 16. Sampai sehari sebelum hari ulang tahun kemerdekaan ya Pak? Ya. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Nah, demikian pemirsa. Jadi di stand-stand atau di gerobak-gerobak bendera atau umbul-umbul keliling ini Anda bisa mencari berbagai macam hiasan khas dari hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Mulai dari tadi ada bendera, kemudian bahkan ada bambu yang bisa Anda beli untuk mendirikan bendera Anda. Kemudian juga ada bendera-bendera kecil ini untuk hiasan-hiasan rumah Anda atau kendaraan. Dan juga ada hiasan-hiasan seperti ini yang bisa Anda beli sebelum merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Dari Jakarta, Fadila Syarafina, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi.